Kantor Polisi Kehutanan Suwoh Lampung Barat, Lampung, Senin sore dibakar masa. Warga marah karena menganggap Polisi Kehutanan lambat merespon penanganan harimau yang sudah keempat kalinya menyerang petani dalam dua bulan terakhir. Penuh emosi, ratusan warga menggeruduk ke Kantor Polisi Kehutanan Suwoh Lampung Barat, Lampung, Senin sore. Mereka awalnya ingin minta pertanggung jawaban Polisi Hutan terkait penanganan harimau yang berulang kali menyerang petani. Warga pun ngamuk setelah tidak ada satupun Polisi Hutan yang bisa dijumpai. Tiga kendaraan bermotor milik Polhut tidak luput dari sasaran kemarahan. Masa tak terkendali bertindak anarkis. Kantor Polhut mulai dibakar. Kantor Polhut pun rata dengan tanah. Masa baru bubar setelah lampiaskan kemarahannya. Kondisi berangsur kondusif setelah Polres Lampung Barat tiba. Yang terpenting adalah permasalahan harimau ini bisa kita upayakan dalam penanganannya lebih baik lagi dan lebih cepat. Sehingga tidak menimbulkan ekses bagi masyarakat yang ingin berkebun. Kemudian tidak juga mengancam dari masyarakat terkait dengan nyawanya. Ini akan kita bahas dengan Pak Dandim, kemudian FKPD yang ada, kemudian dari camat dan masyarakat sekitar termasuk dari BKSDA dan TNBBS. Kebarahan warga ini terjadi setelah kurang dari dua bulan terakhir. Ada empat petani kopi yang tengah berkebun diserang harimau hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan TNBBS yang keluar dari habitatnya. Dua petani tewas dan dua lainnya luka-luka. Korban terakhir adalah samanan Amin, warga desa Sukamarga, Suwok, Lampung Barat. Samanan terluka di kepala akibat diserang harimau. Dia bisa lolos setelah dibantu dua saudaranya melihatnya. Selesai kerja di kebun, nyemprot kerja di kebun. Jam berapa hari? Sekarang empat lah. Karena dia tadi dia mau 6-6.50. Makanya jarak antara saya sama korban kan jauh. Berapa jauh? Sekitar 6-7 masa. Terus? Tulang lama itu dia korban yang jerit, sambil ngejer. Ada kelawanan. Jadi kita ngeliat harimau nya? Saya ngeliat sebentar pak. Harimau kan cepat jarak. Waktu dilihat posisinya gimana? Sudah korban sudah berarah, saya fokus ke korban aja. Terkait aksi pembakaran kantor Polhut, polisi dari Polres, Lampung Barat masih siaga di lokasi. Untuk penanganan harimau yang masuk perkebunan warga, hal ini akan segera diselesaikan oleh instansi terkait. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung.